Polemik Al-Zaitun BNPT dorong NII masuk daftar organisasi teroris putra negara Batubara Panji Gumilang ini betul-betul sudah di luar kendali dan menjadikan kantong-kantong NII yang tersebar di berbagai wilayah di luar Al-Zaitun itu Dia buat satu momentum tahunan, satu muharam namanya sebagai alat konsolidasi, sebagai alat tambang uangnya dia Sampai sekarang Nah Panji Gumilang memanfaatkan posisinya, memanfaatkan koneksinya telah menang BNPT-nya belum berbuat kepada dia, negara juga belum, terorisme juga tidak sampai sekarang Dan yang paling fatal, PPATK perbankan gimana ceritanya orang seperti satu orang bisa buka 256 rekening Apa nggak ada kontrol di perbankan kita? Ini lagi-lagi menjatuhkan kredibilitas perbankan kita, gara-gara seorang Panji Gumilang Tidak ada tempat di tanah air kita ini bagi terorisme Saya minta kepada seluruh masyarakat di seluruh pelosok tanah air Agar semuanya tetap tenang dan menjaga persatuan namun juga tetap waspada Kita semua harus bersatu melawan terorisme Dari Densus 88, bahwa asli itu dapat menjadi embryo daripada kelompok teror Meskipun pada pelaksananya, asli itu mempunyai pola yang berbeda Tidak melakukan aksi perlawanan, tapi dia melakukan aksi menguasai wilayah Namun yang dilakukan oleh Panji Gumilang adalah menyuburkan perekrutan calon-calon reteroris Dengan meletakkan dasar-dasar milita sifat kebencian kepada NKRI Penyimpanan paham atau ajaran Islam yang dipraktekan organisasi NIKW 9 adalah Adanya mobilisasi dana yang mengatasnamakan ajaran Islam yang diselewengkan Kemudian juga adanya penafsiran ayat atau kuruan yang menyimpang Dan mengkapitkan kelompok di luar organisasi mereka Saya sudah curiga sebenarnya, ini tondok pesantren dibikin di tengah-tengah hutan Anda kalau punya IT, coba cepat dari satelit itu bisa Kemudian mau di view dari mana saja bisa Sekarang sudah sangat modern, 2-3 tahun lalu itu menurut saya belum ada jalan yang seperti yang sekarang kita foto dari satelit itu Sekarang sudah ada tuh jalan panjang Sangat mewah sekali yang kemarin di demo itu, pintu demo itu Misteri sebenarnya Ibu kandungnya teroris di Indonesia ini adalah NII Dan semua organisasi ini beserta produk-produk turunannya ini punya cita-cita yang sama Ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, negara teokrasi Densus 88 sudah menangkap 35 orang yang terafiliasi dengan NII Saya sudah curiga sebenarnya, ini tondok pesantren dibikin di tengah-tengah hutan Anda kalau punya IT, coba cepat dari satelit itu bisa Kemudian mau di view dari mana saja bisa Sekarang sudah sangat modern, 2-3 tahun lalu itu menurut saya belum ada jalan yang seperti yang sekarang kita foto dari satelit itu Sekarang sudah ada tuh jalan panjang Sangat mewah sekali yang kemarin di demo itu, pintu demo itu Misteri sebenarnya Dibangun di tengah hutan, kenapa di tengah hutan? Makanya demo-demo itu bakal gagal Gak bakal awet, aman, betah, mendemo zaitun Itu ada mobil 2000 yang menghadang mereka Ada orang-orang yang menghadang mereka Saya tanya di media media saya, di IG saya Coba tebak, ribuan orang yang di dalam bangunan ini, siapa mereka? Ini saya pertanya ke di IG saya, di Instagram saya Jawabannya macam-macam Nah sayangnya ini rahasia publik Ini harus menjadi catatan penting buat Densus Catatan penting buat BNPT Ini ada yang gak beres, lihat saja satu saat Pasti sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan jatuh Satu saat Panji Gumilang pasti akan masuk penjara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Mendorong gerakan negara Islam Indonesia Masuk ke dalam daftar organisasi teroris Hal ini menyusul munculnya polemik di pondok pesantren Al-Zaitun Yang dipimpin oleh Abu Toto Anies Panjeng Milang Selain isubnistan agama, keterkaitan ponpes Al-Zaitun dengan NII Kembali diungkit dan mencuat ke permukaan BNPT berpandangan, afiliasi dan keterkaitan antara Al-Zaitun dengan NII Secara historis memang ada Hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Direktur Deradikalsisasi BNPT Ahmad Nurwahid Persoalannya adalah apakah sampai saat ini masih ada Tentu ini masih dalam proses kajian dan pendalaman BNPT Bersama dengan stakeholder terkait lainnya Kata Nurwahid kepada Wak Media di Jakarta Sabtu 8 Juli 2023 Sebagaimana diketahui, DI atau TII atau NII Merupakan kelompok jaringan radikal terorisme melalui gerakan pemberontakan yang dipimpin Marijan Kartosawirial Namun pasca reformasi dengan dicabutnya UU Anti Subversi No.11 PNPS 1963 Praktis negara tidak punya instrumen hukum untuk menjerat gerakan dan organisasi ini Menurut Nurwahid, walaupun ada keterkaitan histori Antara Al-Zaitun dan NII PNPT juga tidak bisa serta merta menjeratnya dengan UU Anti Terror UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme No.5 Tahun 2018 Hanya bisa diterapkan terhadap kelompok atau jaringan radikalisme Yang masuk dalam daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme atau DTTOT Seperti JI Jamaah Islamiyah, Jamaah Asyarud Daulah, dan Jamaah Asyarud Tauhid, dan lain sebagainya Hingga saat ini menurut Nurwahid, NII tidak tercantum dalam DTTOT Sebelum mendapatkan ketetapan dari pengadilan Karena itulah melihat dari aspek historis dan ideologi serta gerakannya yang masih ada hingga saat ini Tentu kita mendorong agar NII dimasukkan dalam DTTOT Sehingga bisa dijerat dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme katanya Terkait penanganan kasus Al-Zaitun menurut Nurwahid Harus dilakukan secara holistik dan kolaboratif Dengan pendekatan hukum bidana umum maupun bidana khusus sesuai bukti-bukti yang cukup BNPT BNPT berperan dalam pengawasan dan monitoring bersama lembaga terkait guna melakukan pendalaman Keterkaitan Al-Zaitun dengan jaringan NII Namun hal terpenting lainnya yang patut dipertimbangkan adalah mitigasi dan pembinaan khususnya terhadap para santri Serta cipta kondisi agar menjamin kestabilitas kamtipmas katanya Serta cipta kondisi agar menjamin kestabilitas kamtipmas katanya Serta cipta kondisi agar menjamin kestabilitas kamtipmas katanya Terima kasih telah menonton